Terima kasih pemirsa tetap bersama kami di Sulteng Update. Meskipun baru selesai dikerjakan, kondisi asfal di jalan Esparman Kota Palu sudah mengalami kerusakan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu mengklaim kerusakan itu diakibatkan adanya kebocoran pipa PDAM yang tertanam di bagian bawah lapisan asfal. Beginilah kondisi asfal jalan yang berada di seputaran Jalan Esparman Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Baru kurang lebih 4 bulan selesai dikerjakan, asfal jalan ini terlihat rusak. Hal ini pun menjadi perhatian warga yang melintas dalam beberapa pekan terakhir. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Singgih Prasetyo mengatakan, kerusakan asfal ini bukan karena kelalaian pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pengaspalan itu, tetapi akibat adanya kebocoran pipa PDAM yang tertanam di bawah lapisan asfal. Derasnya pancaran air dari pipa tersebut, kata dia, kemudian membuat kondisi asfal mengalami kerusakan. Jika dibiarkan menurutnya kerusakan itu dapat bertambah parah. Sementara untuk mengakhiri persoalan itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu langsung melakukan koordinasi dengan pihak PDAM untuk segera mengatasi kebocoran pipa. Pantauan tim Palu TV pada selasa siang, sejumlah pekerja dari pihak PDAM terlihat melakukan perbaikan pipa yang bocor. Dari Palu Rangga Musabar, Grefi Marsela Palu TV melaporkan...